Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Ruli di channel Atacepta Kali ini kita akan membahas tentang Fire Protection pada pesawat Airbus A330 Yang menggunakan engine Tren 700 Langsung saja kita ke materi Untuk engine fire protection Di pesawat Airbus A330 ini dibagi 2 Ada sebagai fire detector Yang dipasang di zona yang ada di engine Dekat dengan gearbox Di bawah engine core dan di pylon Kemudian ada sebagai engine fire extinguishing bottle Yang mana engine fire extinguishing bottle ini Terdapat 2 buah botol yang dipasang di pylon Jadi 1 engine memiliki 2 botol Dan ada juga engine fire detection unit Yang terpasang di avionic bay Yang fungsinya sebagai komputer dari fire detector Pada setiap engine Ada 2 loop yang terpasang Sebagai fire detection system Yang mana fire detection system Dari loop tersebut menggunakan Tipe elektro-penometic Pada setiap fire detector Terdiri dari sensing element Dan responder assembly Yang mana detektor ini secara Penometic operate By heating Jadi tergantung dari panas Yang sensing element terima Di dalam sensing element Terdapat helium gas Dan hidrogen charged titanium core material Jadi gas helium inilah Yang apabila Ada perubahan temperatur Di sekitar sensing element Akan berubah sifat Untuk detektor responder Dia terdapat rangkaian Yang mana Ada integrity suite Dan alarm suite Kedua suite ini Tergantung dari besarnya Tekanan helium gas Jadi dia Suite secara penometic Untuk integrity suite Dipasang sebuah resistor Ya Makanya Cara membedakan detektor responder ini Ada fire atau tidak Dari nilai resistan Dari detektor responder Apabila Ada fire Maka Helium gas Akan menekan Alarm suite Sehingga Alarm suite Akan Close contact Ya Apabila Tidak ada Perubahan temperatur Atau tidak ada fire Maka Helium gas Akan Tekanannya normal Dan hanya menekan Integrity suite Sehingga Alarm suite Kembali open Tetapi Ketika Helium gas Bocor Atau Sensing elementnya Ada kerusakan Maka Integrity suite Akan open Karena Tidak ada Sama sekali Gas Yang menekan Dari si suite Jadi Kalau misalkan Sensing elemen Yang jelek Kita bisa Mengecek Melalui Detektor responder Tidak ada Resistant Atau Open Loop Fire detector Ini Ada Loop A Dan Loop B Setiap Fire detector Loop Terdiri Dari Lima Detektor Yang terpasang Secara Paralel Di setiap Engine Dua loop Detektor Ini Dipasangkan Secara Paralel Ke komputer Yang namanya Fire Detection Unit Setiap Detection Loop ini Terpasangkan Ke FDU Atau Fire Detection Unit Dengan Beda Channel Meskipun FDU 1 Terdapat Channel Loop A Dan Channel Loop B Apabila Kedua Channel Ini Bagus Maka FDU Akan Sebagai N Logic Untuk Mencegah Superious Fire Warning Atau Fire Warning Tipuan Jadi Kedua Loop Bagus Maka Kedua Loop Harus Mendeteksi Fire Tapi In case Salah Satu Fire Loop Nya Jelek Maka FDU Akan Merubah Yang Asalnya N Logic Menjadi Or Logic Jadi Ketika Salah Satu Loop Nya Fail Atau Rusak Boleh Or Logic Jadi Satu Loop Yang Masih Bagus Bisa Mendeteksi Ketika Satu Loop Ini Yang Bagus Mendeteksi Ada Fire Maka Itu Yang Digunakan FDU Untuk Mengindikasikan Ke Cockpit Bahwa Ada Fire Jadi Ketika Normal N Logic Tapi Ketika Single Loop Baik Loop A Atau Only Loop B Dia N Logic Berubah Menjadi Or Logic Setelah Kita Bahas Sistem Pendeteksi Sekarang Kita Bahas Sistem Pemadam Atau Fire Extinguisher Fire Extinguisher Yang Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Terpasang Di area Pylon Itu Didistribusikan Untuk Pemadaman Di zona 1 Aksesoris Compartment Kemudian Zona 2 Power Compressor Compartment Dan Zona 3 Dekor Compartment Tipe Tipe Dari Fire Botol Ini Adalah High Crite Discharge Fire Botol Ini Terdiri Dari Extinguishing Agent Halon 1301 Kemudian Ada Discharge Head Kemudian Ada Cat Read Dan Ada Pressure Suite Yang Memonitor Pressure Dari Si Botol Jadi Ketika Dia Sudah Discharge Maka Pressure Suite Akan Menginformasikan Ke Cockpit Bahwa Botol Sudah Discharge Jadi Ada Discharge Legend Di Engine Fire Control Panel Setelah Kita Menjelaskan Sistem Pendeteksi Dan Sistem Pemadam Mari Kita Bahas Tentang Sistem Operasi In case Terjadi Fire Di Darat Ketika Terjadi Fire Di On Ground Maka Continue Repetitive Time Akan Berbunyi Di Cockpit Ya Seperti Bunyi Fire Bell Kemudian Master Warning Like Itu Flash Dan Engine Fire Push Button Like Itu Menyala Dan Fire Light Pada Engine Master Panel Menyala Langkah Selanjutnya Kita Harus Menekan Master Warning Push Button Sehingga Continue Repetitive Time Itu Berhenti Dan Tidak Membuat Kita Panik Langkah Selanjutnya Gerakan Trust Level Ke Posisi Idle Kemudian Master Level Kita Set Ke Off LP Fuel Fall Up Dan High Pressure Fuel Fall Up Akan Close Dan Menyebabkan Engine Shutdown Selanjutnya Ketika Kita Release Engine Fire Push Button Maka Master Caution Menjadi Nyala Karena Deaktif Dari Sistem Dan Fuel LV Fall Dipastikan Kembali Close Sqlip Light Akan Menyala Pada Agent Push Button Kemudian Sqlip Light Tersebut Mengindikasikan Bahwa Agent Push Button Bisa Digunakan Jadi Ready Untuk Memadamkan Api Ketika Agent Nomor Satu Push Button Kita Tekan Maka Fire Bottle Nomor Satu Akan Discharge Ke Engine Compartment Dan Setelah Discharge Kemudian Low pressure Pada Bottle Mendeteksi Low pressure Discharge Light Menyala Dan Apabila Masih Terdapat Api Kita Masih Bisa Menggunakan Agent Nomor Dua Ketika Api Sudah Padam Engine Fire Push Button Light Dan Master Caution Akan Mati Dan Fire Pada Indikasi Engine Master Panel Juga Akan Mati Jadi Kalau Misalkan On Ground Seperti Itu Ya Sekarang Kita Akan Membahas Tentang Kondisi Fire Pada Saat In Flight Jadi Bedanya Hanya Ketika Kita Akan Memadamkan Api Untuk Kondisi In Flight Kita Tidak Bisa Langsung Setelah Release Fire Push Button Itu Mendis Charged Agent Untuk Agent Yang Pertama Kita Harus Menunggu 10 Detik 10 Detik Ini Diperlukan Untuk Mencapai Engine Windmilling Untuk Mengurangi Efek Dari Nessel Ventilation Jadi Takutnya Kebuang Malah Tidak Efektif Setelah 10 Detik Baru Di EWD Pada E-CAM Itu Akan Hilang Waktu Tunggunya Kemudian Kita Bisa Men-Discat Agent Pertama Setelah Agent Pertama Discat Dan Api Tetap Ada Setelah 30 Detik Baru Kita Bisa Men-Discat Agent Yang Kedua Jadi Jarak Dari Agent Pertama Ke Agent Kedua Adalah 30 Detik Jadi Setelah 30 Detik Baru Kita Bisa Men-Discat Agent Kedua Jadi Bedanya Hanya Disitu Saja Ketika On Ground Dan In Flight Kenapa In Flight Harus Nunggu Karena Itu Ada Efek Wind Mealing Ke Nestle Ventilation Takutnya Tidak Efektif Terima Kasih Buat Kawan Kawan Yang Nonton Video Saya Semoga Bermanfaat Untuk Kawan Kawan Khususnya Untuk Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh